Intro Assalamualaikum 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 Keifahalukum Arju Kulukum Bisiha Wa Rahyiyah Amin Anak-anak Ada kepatah yang mengatakan Tak kenal maka Pak Aruf Maka Di belajaran KMD kelas 5 ini Anak-anak akan belajar Bersama dengan Ustazah Heni Belajar bersama siapa? Iya betul sekali Belajar bersama Ustazah Heni Baik anak-anak untuk itu Marilah kita mulai Belajaran kali ini dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Di minggu yang lalu Ustazah Imah telah mengelaskan Tentang apa itu organisasi Ada yang bersingat Apa itu organisasi? Iya Betul sekali Nah Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Ciri dari organisasi Kejian dari organisasi Serta Apa saja manfaat dari organisasi Untuk itu Semak baik-baik ya Penyelesaian dari Ustazah Heni Check this out Kita masuk pada Ciri-ciri organisasi Salah satu cara Untuk lebih mudah Dalam memahami Segala sesuatu Adalah dengan Memperhatikan ciri-ciri Dan karakternya Termasuk di dalam Memahami organisasi Ada pun Ciri-ciri organisasi Antara lain Sebagai berikut Yang pertama Terdiri dari beberapa orang Yang kedua Memiliki tujuan Dan cita-cita yang sama Yang ketiga Mempunyai Program kerja Yang jelas Yang keempat Ada pembagian tugas Yang kelima Ada kerjasama Dan yang keenam Ada komunikasi Dan mesyawarah Mari kita Simak satu persatu ya Ciri yang pertama Yakni Terdiri dari Beberapa orang Anak-anak Tidak bisa disebut Sebagai organisasi Apabila Di dalamnya Hanya ada Satu atau dua orang aja ya Karena ada tujuan yang Hendak dicapai Maka Dalam organisasi Dibutuhkan Banyak orang Agar mudah Dalam Mencapai Tujuan Misalnya Dalam menjaga Keberjalan sekolah Tidak bisa dilaksanakan Tukang kebun aja ya Perlu kerjasama Antara siswa Guru Serta Warga sekolah Yang lain Yang kedua Adalah memiliki Tujuan dan cita-cita Yang sama Tujuan dan cita-cita Merupakan harapan Yang ingin dicapai Begitu halnya Dengan organisasi Tujuan dan cita-cita Organisasi Biasanya Dibuat bersama-sama Sehingga menjadi Tujuan dan cita-cita Bersama Misalnya Pemain sepak bola Ketika berada di lapangan Pertandingan Seluruh pemain Setidaknya ada Sebelas orang Memiliki tujuan Dan cita-cita yang sama Yaitu Mencetak gol Sebanyak-banyaknya Yang ketiga Mempunyai Program kerja Program kerja Merupakan Susunan rencana Yang ingin Diwujudkan Begitu juga Dalam organisasi Tujuan dan cita-cita Yang ingin dicapai Harus direncanakan Dalam program kerja Yang keempat Ada Pembagian tugas Anak-anak Dalam organisasi Tidak usah ya Semua dikerjakan sendiri Sehingga Perlu dibagi tugas Pembagian tugas Dalam organisasi Penting sekali Agar pekerjaan Terjadwal secara Sistematis Berencana Dan Tidak Tumpang tindih Yang keempat Ada Kerjasama ya Kerjasama Dalam organisasi Itu Sangat penting Karena Dengan Bekerjasama Maka Pekerjaan Akan menjadi Ringan Dan cepat Selesai Coba Bayangkan Apabila Anak-anak Bekerja sendiri Dalam membersihkan Kelas Pasti akan Cepat lelah Terasa Barat Dan Membutuhkan Waktu yang Sangat lama Betul Seperti itu ya Selanjutnya Adalah Ada komunikasi Atau Musyawara Komunikasi Dalam Berorganisasi Sangat penting Agar tidak Terjadi Salah paham Atau Salah pengertian Di samping itu juga Dengan komunikasi Bapak Menjaga Serta Memelihara Kebersamaan Keakraban Kekeluargaan Serta Melatih Dalam Mengambil Keputusan Bersama Selanjutnya Adalah Tujuan Organisasi Setiap Organisasi Memiliki Tujuan Yang Berbeda-beda Biasanya Disesuaikan Dengan Latar belakang Dirimikannya Organisasi Tersebut Ada pun Tujuan Yang Diorganisasi Pada umumnya Antara lain Sebagai berikut Satu Untuk Mencapai Cita-cita Dan Tujuan Yang sama Dua Untuk Memecahkan Masalah Dan Mencari Solusi Tiga Untuk Melatih Kedua Saat Empat Untuk Berbagi Pengalaman Lima Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Enam Untuk Warna Silaturohim Anak-anak Tahukah Kamu Bahwa Berorganisasi Dapat Melatih Kamu Menjadi Anak Yang berani Tampil Di depan Umum Dan Belajar Mengurus Diri Sendiri Serta Orang Lalu Semakin Kamu Aktif Dalam Berorganisasi Maka Semakin Banyak Pula Manfaat Yang Akan Diperoleh Ada pun Manfaat Dari Organisasi Antara Lain Satu Menambah Teman Atau Sahabat Wah Senang Sekali Ya Dua Menambah Wawasan Jadi Makin Pinter Tidak Melatih Kerjasama Kerjaan Bisa cepat Selesai Loh Empat Melakukan Sikap Mandiri Dan Luasa Dalam Menghadapi Masalah Lima Pekerjaan Menjadi Lebih Mudah Ringan Dan Hasilnya Akan Lebih Baik Enam Bisa Menjadi Sarana Untuk Mencapai Kesuksesan Lepas Intahaina Darsunali Aum Don't Forget To Study Hard Pray On Time Obey Your Parents And Stay Healthy Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To Outro Been Do I Do To Do To I In In It